Sejarah popok ini hampir setuah peradaban umat manusia. Tentu saja, karena persoalan mengopor yang menjadi penciptaan popok yang sudah ada sejak dulu. Ya, atau lain persoalannya mengenai penciptaan air seni dan tinja dari anak bayi. Pada abad ke-19, popok modelnya mulai terbentuk dan ibu di banyak bagian menggunakan popok dari bahan kartun dengan pengancing untuk mengencangkan popok di badan saya. Mulai memasuki awal abad 20, popok kain bisa dianggap sebagai satu-satunya beneran. Bahkan pada saat penanggungnya keluar, anak tercambung. Sebuah bisnis baru tumbuh dengan suburnya di berbagai negara. Yaitu bisnis pencucian popok. Popok kertas pertama dibuat dari tisu selurosa yang diikatkan di celana. Yang pada saat itu merupakan bahan yang jauh lebih baik daripada kapas. Mengingat kapas adalah komoditi yang lumayan sulit yang jari pada masa penuh. Popok kertas kemudian jadi barang lewat. Pengingatannya digunakan pada acara tertentu seperti berdamasya, berkunjung ke orang tua atau dokter. Adalah tidak umum untuk melihat seorang baik yang memakai popok kain. Di tahun 60an, popok kertas berrevolusi dengan cepat. Disamping tisu, kapas juga mulai diperkenalkan dengan menggunakan serat selurosa di banyak kertas yang sangat menggunakan penerja popok itu sendiri. Industri popok sekali lagi merasakan gredakan bayi bumor di tahun 72an. Mereka untuk membuat perbaikan desain popok berlangsung cepat dan beranggap pun jadi lebih mudah. Penelamakan elastis pinang di popok sekali pakai di awal tahun 80 Membantu popok itu melakukan pas di badan bayi. Kemudian di tahun 90 ditambahkan banyak fitur baru pada popok bayi. Termasuk perekat mekanis bermain, dan keleolah dan tipe lain dari kain dan lubang. Hingga akhirnya pada bulan Maret kembali itu, popok bayi mulai diluncurkan dan inovasi terus dilakukan. perekat mekanis Jadi, cara pemakaian popok adalah bagian depan yang berkuliskan depan pakaikan seperti layaknya celana hingga menutupi pusat. Tapi kan bagian sekitar akan tidak terlibat ke dalam. Yang perlu diperhatikan, sebaiknya popok sering diganti dan dibersihkan kotoran yang melepaskan pada kulit bayi agar tetap sehat. Bila menurutnya masalah kulit, hentikan pemakaian popok dan konsultasikan ke depan. Simpanlah popok di tempat yang sejuk dan kering, serta jauhkan dari jauh ke depan. Setelah pemakaian, bagian samping popok mudah disopik. Buanglah hanya kotoran ke dalam toilet. Buanglah popok dengan bagian yang kotor berada di dalam toilet. Dan buanglah popok ke depan sana. Sekali lagi, cara pakai bagian depan popok yang bergeriskan depan. Pakailah popok layaknya celana hingga menutupi pusat. Tapi kan bagian sekitar agar tidak terlibat ke dalam. Sebaiknya popok sering diganti dan bersihkan kotoran yang melepaskan pada kulit bayi agar tetap sehat. Bila mengalami masalah kulit, hentikan pemakaian popok dan konsultasikan ke depan. Simpanlah popok di tempat yang sejuk dan kering, serta jauhkan dari kata-kata. Setelah pemakaian, bagian samping popok mudah disopik. Buanglah hanya kotoran ke dalam toilet. Buanglah popok dengan bagian kotor berada di dalam. Dan buanglah popok bukas ke tempat samping. Terima kasih. Terima kasih.